Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Roby Uli Endra Selamat datang di Youtube Channel saya Nah, pada kesempatan video kali ini Saya akan coba menjelaskan tentang Google Scholar Yaitu tentang penjelasan H-Index dan I-10 Index Itu mungkin sangat penting buat teman-teman dosen yang belum paham Bagaimana cara menghitung dan penjelasannya Silahkan di simak Oke, teman-teman semua seperti yang saya jelaskan di video awal Saya akan membahas tentang H-Index dan I-10 Index yang ada di Google Scholar Mungkin buat teman-teman sejawa, teman-teman dosen Itu sudah tidak asing lagi dengan Google Scholar Tetapi ketika kita lihat Google Scholar Itu ada H-Index dan ada I-10 Index Itu bagaimana sih cara menghitungnya Dan bagaimana cara menjelaskannya dengan teman-teman yang lain Kalau misalnya belum tahu Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan Jangan lupa untuk subscribe Youtube Channel saya Kemudian di share, like, serta komen Serta follow Instagram saya di At Roby Uli Endra Oke, teman-teman kita langsung aja lihat ke layar Di layar ini adalah profile Google Scholar saya Jadi teman-teman kalau yang belum punya Google Scholar Silahkan daftar dulu Masukin aja ke alamat Google Scholar Kemudian nanti silahkan masukkan email Emailnya sebaiknya adalah email institusi Nah, di Google Scholar ini merupakan tampilan Dari semua penelitian atau publikasi kita Yang saat ini, sampai saat ini Bakal diindeks atau direkod Nah, saya nggak terlalu menjelaskan tentang Google Scholar-nya Tetapi saya ingin menjelaskan ada yang di sebelah kanannya Di sebelah kanannya itu ada citation, teman-teman Kemudian ada H-Index dan I-10 Index Citation itu adalah jumlah artikel lain Yang mencitasi publikasi kita yang ada di Google Scholar ini Nah, untuk semuanya ini contoh Ini saya dicitasi 48 tulisan Sejak 2015 ini 47 citasi Nah, kemudian yang akan pembahasan kita adalah yang ini teman-teman H-Index 4 Kemudian I-10 Index 1 Nah, saya akan coba jelaskan dulu Bagaimana sih tiba-tiba H-Index saya bisa 4 Atau teman-teman melihat di Google Scholar Kok H-Index saya 10? Oh, H-Index saya 1 H-Index saya 2 Itu berbeda-beda setiap orangnya Nah, penjelasan seperti ini teman-teman Bagaimana cara Google Scholar menghitung H-Index Yaitu misalnya H-Index Anda 1 Berarti dalam Google Scholar ini Ada satu publikasi yang dicitasi oleh satu penulis Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua punya tulisan 1 Kemudian ada yang citasi 1 Itu nanti H-Indexnya 1 Nah, kemudian bagaimana H-Indexnya misalnya 2 H-Index 2 itu dihitung bagaimana jumlah penelitian kita minimal 2 Jumlah publikasinya 2 Kemudian yang citasi di 2 publikasi ini juga minimal 2 citasi Jadi kalau misalnya ada 2 publikasi 2-2 publikasi ini harus dicitasi minimal 2 citasi Itu 2 Misalnya contoh H-Index saya 4 Berarti kalau H-Index saya 4 Berarti ada 4 publikasi saya yang minimal dicitasi 4 Contoh saya lihat kan Nah, ini ada publikasi saya yang pertama Citasinya 11 1 ya Kemudian yang ini 2 Citasinya 7 ya Ini 3 dan ini 4 Berarti H-Index saya 4 Gimana saya mau menaikkan H-Index saya supaya 5 Saya harus mendapatkan citasi 5 publikasi minima 5 Nah, misalnya kalau kita buat contoh Yang ini, yang 4 ini saya harus dapatkan citasi 1 lagi Dan yang ini, yang kedua, ini 3 ini harus dapat 2 citasi lagi Jadi, menghitungnya sangat gampang sekali Semakin besar H-Indexnya, semakin sulit Kalau ada temannya yang H-10 Index-H-Indexnya Berarti ada 10 penelitian 10 penelitian yang ada di Google Scholar Dicitasi minimal 10 citasi Masing-masing artikel Jadi, 10 itu masing-masingnya 10 Jadi, itu H-Indexnya 10 Oke Mudah-mudahan teman-teman paham Yang kedua adalah I-10 Index Ini 1 Dihitung dari 1 publikasi Bapak Ibu semua Dalam 1 publikasi itu Terdapat 10 citasi Minimal 10 citasi Makanya disebut dengan I-10 Berarti, ada citasi 10 dalam 1 paper Ini kenapa 1? Karena di sini saya sudah ada citasi lebih dari 10 Nah, kalau misalnya penelitian saya ada 5 Dan di citasi 10 Maka I-10 nya ini jadi 5 Jadi, ini tergantung 1 paper atau 1 publikasi Berapa banyak citasinya Jadi, saya ulangi lagi Kalau di Google Scholar Teman-teman, cara menghitung H-Indexnya Yaitu Banyaknya publikasi Misalnya H-Indexnya 1 Publikasinya 1 Dicitasi Maka H-Indexnya 1 Kemudian H-Indexnya 2, 3, dan seterusnya Itu sesuai dengan banyaknya publikasi Dan minimal di masing-masing publikasi itu Terdapat citasi yang Sesuai dengan H-Indexnya Gitu ya Kalau yang I-10 Index Itu berhubungan sama jumlah citasinya Dalam 1 artikel Kalau 1 artikel itu terdapat 10 minimal Itu bakal ditulis I-10 nya 1 Kalau ada 10 Berarti I-10 nya 10 Mungkin itu aja penjelasan secara singkat Tentang H-Index dan I-10 Kita ketemu lagi di pembahasan-pembahasan yang lainnya Teman-teman, jangan lupa untuk subscribe terus Youtube channel saya Share, like, dan komen Serta follow Instagram saya di AtRobylientra Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh